Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap kelima belas Aihau Li U kaget disusun kaget Mulanya ia lihat orang lempar lemparkan peti-peti yang berat Ia heran untuk tenaga besar dari si anak muda Habis itu ia saksikan kera berlompatnya Shin Chi Ye Yang demikian enteng dan pesat Ia kagum tak terkira Dia tidak tahu anak muda itu Yang lihat dirinya menghadapi terlalu banyak pelawan Sengaja pertontonkan ilmu entengkan tubuhnya yang sempurna Yang ia peroleh dari boks yang tojin Itulah dia ilmu pek, pian kuyeeng atau bajangan iblis berubah seratus macam Jikalau kau berani, kau turunlah Hang Li U tantang pemuda itu Ia berbuat begini karena ia insyafia tak sanggup lawan ilmu entengkan tubuh orang yang sempurna itu Jikalau kau berani, kau naiklah Shin Chi Ye balas menantang Hal Li U bertindak menghampirkan peti-peti besi itu Ia lantas memeluk untuk digoyang Dengan pengharapan peti-peti itu bergoyang-goyang Supaya si anak muda limbung dan jatuh karenanya Benar-benar tubuhnya anak muda itu menjadi limbung Lantas saja dia terjatuh Akan tetapi begitu lekas kakinya injak tanah Ia menyambar Hal Li U dengan gerakan Chong Eng Kim Teo atau Garuda terkam kelinci Ia gunai tangannya yang kiri Hang Li U tangkis serangan itu Dia pakai tangan kanan Tapi justru tangan kanannya diulur Shin Chi Ye sambar itu Dicekal di bagian nadinya Lalu sebelum dia tahu apa-apa Tubuhnya telah terangkat naik Dari mulut si anak muda pun Terdengar seruan Bangun dia sebenarnya bertubuh besar Tubuhnya itu berat sekali Akan tetapi dia jadi seperti dengar kata Tubuhnya terangkat naik Terlempar ke atas susunan peti-peti Di atas mana lantas saja Ia berdiri dengan limbung Sebab peti pun bergoyang-goyang Kawanan penjahat kaget berbarang merasa lucu Hingga akhirnya mereka pada tertawa Sedang si orang Shita sendiri Nampaknya sangat bingung dan khawatir Dengan susah payah dia mencoba akan mengatasi diri Supaya ia bisa berdiri tetap Jikalau kau berani Kau Turunlah Ceng Ceng Menggoda Akiu ingat Itu adalah kata-katanya Hang Liu tadi Ia bersenyum Melihat semua itu Si Tian Kong lantas berseru Tem Hian Tue Kurunglah itu bocah lebih dahulu Singkirkan dia Hauja cu itu Kena disadarkan seruan orang sisi ini Tidak lambat lagi Ia tiup trompetnya Maka semua berandal dari soatang hunus senjata mereka masing-masing Semua maju ke arah Sin Cie Untuk kepung anak muda ini Menampak ancaman itu Apa bersama-sama Ceng Ceng dan Ang Seng Hei dekati si anak muda Maka itu ketika kawanan berandal mulai menyerang Mereka bisa lantas Menangkis Seng Hei bersenjatakan golok Ceng-ceng bergegaman pedang Tetapi apa? Si Impeh Gagu Bertangan kosong Dan yang belakangan ini mencekuk sesuatu penyerangnya Untuk kelempar-lemparkan tubuh mereka satu demi satu Hingga semua berandal jadi heran Hingga mereka jorik untuk mendekatinya Mereka pun takut serang Sin Cie Yang berkelahi seperti Simpeh Gagu itu Dengan tangan kosong juga Sambil berkelahi Sin Cie berlompat Hingga ia dapati si Tian Kong Siapa sedang rebah di tanah dengan dua orang jagaipadanya Dua orang ini lihat musuh datang Yang satu menyambut dengan goloknya Yang satu lagi segera gendong ketuanya Untuk diajak menyingkir Atas serangan golok Sin Cie berkelit sambil mendak Kakinya bertindak terus Setelah molos dari serangan Ia sampai kepada penjahat yang satunya Yang gendong Tian Kong Begitu lekas ia jamret punda orang Penjahat itu menjerit kesakitan Hingga lantas saja dia lepaskan ketuanya Maka dengan leluasa Pemuda kita tanggapi si orang sisi Tubuh siapa ia kempit Untuk dibawa lari ke kereta besar Ke atas mana dia lompat bersama Hai, kamu sayangi atau tidak Jiwanya dia ini dia berseru pada semua berandal Semua berandal itu menjadi melongo Tidak ada satu juga yang berani bergerak Sin Cie memberi tanda kepada apa Lantas si empeh dagu menyerbu ke kalangan Ceng Tio Pai Orang-orang Ceng Tio Pai berdiam sedari tadi Menampak datangnya orang ini Mereka angkat senjata mereka Untuk meirentangi Akan tetapi apa telah dapatkan pelajarannya Bok Jin Ceng Dia tak takuti alat senjata orang Banyak itu Dia maju terus hingga ia dapat dekati Tia Ceng Tio Pai Dari tempatnya yang tinggi Sin Cie awasi apa Yang segera bakal berhasil Ia merasa girang Akan tetapi tiba-tiba Ia tampak akil Yang peluki tubuh ayahnya Numperah di tanah sambil menangis Menggerung-gerung Hingga ia berbalik menjadi kaget Ia insyaf Apabila si ketua menutup mata Sulit untuk ia urus Anggauta-anggauta Ceng Tio Pai itu Maka ia lantas berseru Seng He Lekas panggil pulang saudara apa Seng He menurut Segera ia tinggalkan musuh-musuhnya Akan hampirkan si empeh gagu Di depannya dia ini Dia pun buat main kedua tangannya Atas MAA apa Segera menoleh kepada si anak muda Sin Cie geraki tangannya dengan cepat Melihat tanda itu Apa lantas kembali Akan hampirkan si anak muda Pegang dia ini Kata Sin Cie Yang serahkan si Tian Kong Yang keadaannya seperti setengah hidup Dan setengah mati Apa sambuti itu orang tawanan Sin Cie terus lari kepada AQ Bagaimana tanyanya Suhu mati Jawab si nona sambil menangis Sin Cie periksa hidung orang Yang telah tidak bernafas Akan tetapi Kapan ia pegang dadanya Ia rasai jantung yang masih memukul perlahan-lahan Jangan khawatir Aku nanti tolong dia Ia bilang Sin Cie baliki tubuhnya Tia Ceng Tio Hingga ia bisa lihat Lima batang paku yang nancap di berbokongnya Ialah sebab utama dari Kecelakaannya jago itu Tak peduli dia Sebenarnya lihai dan tangguh Untungnya darah sudah tidak keluar lagi Tidak ayah lagi Sin Cie totok jalan darah Tian Hu hiat dan Yang Coan hiat orang Menyusul mana darahnya jago itu Lantas mulai jalan pula Maka selang sedikit lama Ia mulai sadar Kedua matanya bisa dibuka Bukan kepala ngirangnya AQ Suhu Suhu ia memanggil Berulang-ulang Ceng Tio dengar itu Ia ingat akan dirinya Ia manggut-manggut Jadi dialah gurumu Tanya Sin Cie Aku sangka dia adalah ayahmu Si nona manggut Terima kasih untuk pertolongan kau Ia mengucapkan Sementara itu Apa dengan diikuti Ceng Ceng dan Ang Seng Hei Dengan pondong tubuhnya Si Tian Kong Sudah campuri diri Dalam rombongan Ceng Tio Pai Kawanan berandal Soatang yang liat Pemimpinnya kena ditawan Sudah lantas maju Untuk menolongi Akan tetapi Percobaan mereka Dirintangi oleh Pihak Ceng Tio Pai Hingga karenanya Mereka kedua pihak Jadi bertempur dengan hebat Hingga dalam tempo pendek Telah ada korban-korban Jiwa dan terluka Jikalau pertempuran ini Berlanjut lagi sekian lama Mesti rubuh lebih banyak korban Kata Ceng Ceng kepada Sin Cie Si anak muda tidak menyahuti Dia cuma bersenyum Sedang asiknya pertempuran berlangsung Ai Hang Liu yang masih berada Di atas susunan peti besi Telah terdengar seruannya Celaka Tentara negeri mendatangi Ribuan jumlah mereka Lekas mundur Oh, puluhan ribu jumlah mereka Mundur, lekas mundur Lekas cungcu dari Tian Liu Chun ini Berada di tempat tinggi Tidak aheran apabila Dialah yang dapat melihat Paling dulu Semua orang kaget Dengan sendirinya Berhentilah mereka berkelahi Semua mengawasi Dengan bengong ke arah Dari mana katanya Tentara negeri mendatangi Dari jurusan tersebut Segera tertampak mendatangnya Tiga penunggang kuda Kemudian ternyata Mereka ini terdiri Dua dari pihak berandal Soatang Yang satu dari Cheng Tiopay Hampir berbareng Bertiga mereka Perdengarkan seruan Tentara negeri mendatangi Tai Hang Liu Jadi nekat Dengan beranikan diri Dia lompat turun Dari susunan peti besi Sesampainya Ia ditanah Ia rubuh Hingga ia bergulingan Tiga kali Baru ia dapat Bangkit berdiri Dengan merasai sakit Sekali kepada Kedua kakinya Tetapi tanpa Perdulikan itu Ia sambar seekor kuda Untuk dinaiki Untuk segera ajak Kawan-kawannya Angkat kaki Dari situ Sin Chie sambar Tubuhnya Si Tian Kong Untuk dilemparkan Kepada kawan-kawannya Maka kawanan berandal Itu tolongi Pemimpinnya Untuk dikasih Naik di atas Bebokong kuda Buat segera Dibawa kabur Kedalam merimba Pihak Cheng Tiopay Juga perdengarkan Suitan berulang-ulang Habis itu Mereka tolongi Kawan-kawan mereka Yang terluka Lalu tetap Dalam empat berisan Mereka Undurkan diri Dengan lekas Maka di lain saat Sunyi senyap Lah medan Pertempuran itu Dimana Ketinggalan saja Sin Chie Serta rombongannya Lantas si anak muda Berlaku sebat Ia lompat Naik ke atas Susunan peti Untuk kelempar itu Turun satu Demi satu Di bawah Apa menyambutinya Untuk dimuatkan Ke kereta mereka Cheng Cheng tertawa Atas kesudahannya Kekalutan itu Banyak orang telah Menjadi korban Tetapi uang kita Satu Chie pun Tidak lenyap Katanya dengan Gembira dan puas Tidak antara lama Terdengarlah Suara terompet Disusul berisiknya Banyak kuda Kemudian terlihat Satu pasukan Tentara lagi Mendatangi Di sana ada Tentara negeri Kawanan berandal Tentu tak berani Muncul pula Kata Sin Chie Mari kita lanjuti Perjalanan kita Walaupun ia Mengucapkan demikian Pemuda ini Toh mesti Periksa dulu Rombongannya Yang tidak Kurang suatu Apa Dari itu Sebelum mereka Sempat berangkat Pasukan negeri Mendahului Sampai di antara Mereka Kamu bikin Apa Tanya satu Perwira Yang bersenjatakan Golok panjang Dia ini Pimpin 200 Sedadu Yang terpecah Dalam Dua barisan Kami penduduk Baik-baik Yang Sedang Bikin Perjalanan Sahut Sin Chie Kenapa Di sini Ada tanda-tanda Darah Dan Pelbagai Alat Senjata Tanya pula Perwira Itu Barusan Ada penjahat Pegat Kita Lantaran Datangnya Tentara Negeri Mereka Kabur Sendirinya Sahut Sin Chie Pula Sementara Itu Muncul Satu Pasukan Tentara Lain Yang Lantas Menyerbu Kedalam Rimba Untuk Kejar Kawanan Berandal Perwira Tadi Melirik Kedalam Kereta Dimana Mereka Lihat Peti-peti Besar Barang-barang Apakah Itu Tanyanya Dengan Tawar Itulah Barang-barang Keperluan Kami Sehari-hari Coba Buka Aku Hendak Lihat Semuanya Pakaian Tidak Ada Lainnya Aku Perintah Buka Kau Mesti Buka Perlu Apa Banyak Mulut Kami Tak Bawa Barang-barang Haram Untuk Apa Dilihat Ceng-Ceng Campur Bicara Hei Bocah Kau Kurang Ajar Bentak Perwira Itu Dan Cambuk Melayang Ceng-Ceng Berkelit Untuk Sabetan Itu Perwira Itu Percaya Isinya Peti Mesti Barang-barang Berharga Dalam Sedetik Itu Muncul Hatinya Yang Temaha Hei Bocah Kau Berani Melawan Dia Bentak Pula Untuk Gunai Ketikanya Hayo Saudara-saudara Sita Barang-barang Itu Untuk Rampas Milik Rakyat Jelata Tentara Itu Biasanya Tidak Berayal Maka Itu Begitu Dengar Titah Men Sita Segera Mereka Meluruk Ke Arah Kereta Si Perwira Tak Berhenti Sampai Di Situ Karena Ia Tau Ada Kemungkinan Sintyai Beramai Nanti Majukan Pengaduan Kepada Pembesar Terlebih Atas Maka Kembali Bunuh Mereka Semua Lalu Ia Mendahului Angkat Geloknya Untuk Dipakai Menyerang Sintyai Jadi Gusar Coba Kita Bangsa Lemah Apa Kita Tidak Bercelaka Dia Pikir Sambil Kelit Dari Bacokan Setelah Mana Ia Membarangi Lompat Untuk Hajar Bebokong Orang Perwira Itu Hanya Satu Orang Peperangan Biasa Saja Dalam Kesebatan Ia Kalah Jauh Dari Si Anak Muda Maka Itu Dengan Gampang Ia Kena Dihajar Hingga Tubuhnya Lantas Rubuh Terjungkal Dari Atas Kudanya Malah Jiwanya Pun Melayang Dalam Sekejap Menampak Itu Semua Serdadu Menjadi Kaget Lantas Mereka Berteriak Teriak Penyamun Merampas Angkutan Penyamun Rampas Angkutan Sementara Itu Ceng Ceng Bersama Apa Dan Seng He Telah Labrak Buyar Barisan Serdadu Itu Yang Lari Serabutan Keempat Penjuru Akan Tetapi Di Belakang Mereka Itu Ada Lagi Satu Pasukan Besar Maka Sin Cie Yang Rampas Goloknya Si Perwira Maju Untuk Mencoba Menahan Sedang Ceng Ceng Bertiga Ia Perintah Lindungi Kereta Kereta Mereka Untuk Berlindung Masuk Kedalam Merimba Di Dalam Merimba Sendiri Sementara Itu Telah Terjadi Pertempuran Di Antara Tentara Negeri Dan Kawanan Penyamun Dari Soatang Yang Bersatu Dengan Rombongan Ceng Tio Pai Akan Tetapi Belum Terlalu Lama Pihak Negeri Bisa Mendesak Hingga Musuh Musuh Terpaksa Mundur Sambil Bereskan Kereta Keretanya Sin Cie Saksikan Pihaknya Si Tian Kong Dan Tia Ceng Tio Terancam Bahaya Terutama Disebabkan Kedua Pemimpin Itu Sendiri Tidak Berdaya Bagaimana Tanya Ceng Kita Bantu Berandal Kita Basmi Tentara Negeri Sin Cie Menjawab Dengan Cepat Benar Berserusi Nona Dalam Penyamaran Tetapi Kau Berdiam Di Sini Untuk Lindungi Harta Kita Sin Cie Bilang Ceng Ceng Menjadi Dengar Kata Baik Ya Manggut Maka Bertiga Bersama Apa Dan Ang Seng Hei Ia Kitarik Kereta Kereta Mereka Untuk Dilindungi Tadkala Tentara Negeri Datang Menyerbu Mereka Pukul Mundur Hingga Kesudahannya Tentara Negeri Itu Jadi Juri Mereka Tak Berani Merangsek Pula Sin Cie Panjat Pohon Akan Mengawasi Kearah Kawanan Berandal Dengan Begitu Ia Bisa Saksikan Akiu Serta Beberapa Tobak Dari Ceng Tio P Sedang Terkurung Hebat Oleh Tentara Negeri Maka Untuk Tolong Mereka Ia Loncat Turun Dari Pohon Ia Menyerbu Kedalam Medan Pergulatan Sampai Ia Berhasil Mendekati Si Nona Malah Ia Datang Di Saat Yang Tepat Selagi Dua Batang Tumbak Menikam Nona Itu Dari Itu Dengan Sebab Ia Menalangi Menangkis Lekas Mundur Ke Bukit Sebelah Barat Ia Teriaki Akil Melengat Atas Datangnya Bantuan Ini Hingga Ia Tak Tahu Satu Perwira Bacok Ia Secara Hebat Kembali Sintie Tolong Si Nona Dia Rampas Golok Musuh Untuk Dipatahkan Si Perwira Sendiri Ia Tonjok Dadanya Hingga Dia Muntah Darah Tubuhnya Rubuh Seketika Akil Sadar Segera Ia Tiup Suitannya Kemudian Ia Beri Tanda Untuk Kawan Kawannya Mundur Ke Arah Barat Seperti Ditunjuk Kishin Sintie Si Anak Muda Sendiri Mondar Mandir Dengan Dengis Untuk Tahan Tentara Negeri Yang Mencoba Mendesat Kawanan Penyamun Dari Soatang Juga Turut Mundur Ke Barat Setiap Kali Ada Di Antaranya Yang Dirintangi Tentara Negeri Sintie Maju Menolongi Dengan Begitu Mereka Bertempur Sambil Mundur Hingga Mereka Sanggup Mendaki Bukit Kemudian Dibantu Oleh Sejumlah Berandal Sintie Pergi Sambut Ceng Ceng Bertiga Serta Kereta Mereka Untuk Menyingkir Ke Bukit Barat Itu Hingga Mereka Ketiga Pihak Jadi Bersatu Tentara Negeri Cuma Bisa Kurung Mereka Dari Bawah Bukit Mengurung Sambil Berteriak Teriak Saja Sintie Mengatur Terlebih Jauh Ia Pasang Barisan Panah Di Sebelah Depan Kawanan Berandal Dengan Sendirinya Suka Taati Segala Titahnya Maka Itu Ketika Tentara Negeri Mencoba Mendaki Gunung Mereka Dipukul Mundur Dengan Hujan Anak Panah Hingga Selanjutnya Mereka Tidak Berani Mencoba Naik Pula Dengan Titahnya Sintie Hucucu Tembun Li bersama-sama Tai Hau Li Dan Akiu Pergi Bantui Seng He Beramai Membuat Penjagaan Semua Berandal Telah Dipecah Dalam Dua Rombongan Hingga Ada Sebagian Yang Dapat Beristirahat Untuk Sekalian Tolongi Mereka Yang Terluka Sintie Lantas Tolongi Tia Cheng Tiok Dan Si Tian Kong Dengan Bergantian Ia Uruti Mereka Itu Hingga Mereka Tertolong Dari Ancaman Bahaya Maut Darah Mereka Jalan Pula Seperti Biasa Begitupun Napas Mereka Yang Tadinya Sudah Sesat Karena Ini Berdua Mereka Dapat Terbahkan Diri Dan Tidur Dengan Nyenyak Kedua Pihak Berandal Jadi Bersyukur Kepada Anak Muda Ini Yang Tolongi Pemimpin Pemimpin Mereka Jumlah Tentara Negeri Terlalu Besar Untuk Kita Tak Dapat Mereka Dilayani Dengan Tenaga Mesti Dengan Daya Upaya Kemudian Sin Chie Bilang Kepada Ceng Ceng Benar Sahut Si Nona Habis Kau Hendak Gunai Daya Apa Sin Chie Tidak Menyahuti Dia Hanya Berpikir Akan Akhirnya Dia Panggil Satu Penyamun Yang Kenal Baik Letakan Tempat Mereka Ini Sembari Tanya Ini Dan Itu Ia Pun Senantiasa Mengawasi Ke Arah Tentara Negeri Itu Ada Sejumlah Besar Kereta Kereta Yang Rupanya Bermuatan Berat Tiba-tiba Saja Ia Ingat Suatu Apa Lantas Ia Lompat Kepada Ceng Ceng Bukankah Tadi Tentara Negeri Itu Sebut-sebut Angkutan Ia Tanya Sebelum Si Nona Menjawab Aihal Li Sudah Mendahului Dia Ini Baru Saja Datang Untuk Beristirahat Itulah Artinya Angkutan Uang Kita Di sini Kita Bertemu Mereka Itu Mengapa Angkutan Uang Negara Memerlukan Tentara Pengiring Demikian Besar Tanya Sin Cie Sekarang Ini Keamanan Sedang Sangat Terganggu Di Pelbagai Gunung Ada Saja Penyamun Maka Itu Untuk Angkutan Yang Selamat Iring Iring Terangkan Lebih Jauh Sekarang Pemerintah Sangat Memerlukan Uang Dan Rangsum Dari Kang Lam Terutama Sebab Kaisar Congceng Mesti Hadapi Musuh Bangsa Bu Andil Liao Tong Dan Pemberontakannya Giamong Dan Lainnya Maka Juga Angkutan Uang Ini Adalah Jiwanya Jikalau Begini Barisan Serdadu Iring Iringan Ini Terlalu Usil Sin Cie Bilang Tugas Mereka Berat Mengapa Mereka Masih Ambil Kesempatan Untuk Ganggu Kita Mestinya Mereka Anggap Kita Gampang Dikalahkan Hal Berapa Di Antara Kita Bukankah Itu Artinya Jasa Besar Sin Cie Manggut Manggut Di Barat Utara Sana Ada Satu Mulut Selat Kata Ia Kemudian Mari Kita Nerobos Keluar Dari Sana I Hau Riu Bersedia Untuk Turut Usul Itu Silahkan Wan Siang Kong Menitahkannya Katanya Sin Cie Mencoret Coret Di Tanah Ia Berpikir Habis Itu Ia Lantas Berikan Titah Titah Buat Bersiap Untuk Sebentar Malam Tepat Pada Jam Yang Telah Ditetapkan Dibarengi Teriakan Mereka Riuh Rendah Kawanan Beranda Bergerak Untuk Turun Bukit Buat Menerjang Turun Sebagai Pembuka Jalan Adalah Sin Cie Berdua Apa Simpeh Gagu Tentara Negeri Sudah Lelah Kapan Mereka Lihat Serbuan Mereka Coba Merintangi Tetapi Sebentar Saja Barisan Mereka Sudah Dapat Dikobloskan Dengan Begitu Rombongannya Sin Cie Semua Bisa Molos Masih Mereka Mencoba Mengejar Atau Segera Mereka Dilawan Oleh Barisan Belakang Penyamun Nyata Ini Adalah Siasat Saja Untuk Mencegah Tentara Negeri Itu Sebab Apabila Semua Rombongan Sudah Memasuki Selat Sejumlah Penyamun Itu Lari Kabur Akan Susul Rombongan Mereka Tentara Negeri Menguber Sampai Di Mulut Selat Lantas Mereka Tidak Berani Mengejar Terus Akan Masuk Terlebih Dalam Sebab Orang Yang Menjadi Pemimpin Dapatkan Kedua Belah Selat Tinggi Dan Berbahaya Hingga Mereka Jadi Kewatirkan Tentara Sembunyi Musuh Selagi Tentara Negeri Berkumpul Dan Mengawasi Kedalam Selat Tiba Tiba Sebuah Peti Isinya Lantas Saja Terlempar Berantakan Yang Membuat Kaget Dan Herannya Tentara Negeri Adalah Isi Itu Yang Banyak Sekali Barang Permata Yang Berkilauan Di Antara Cahaya Obor Pemimpin Tentara Negeri Itu Adalah Satu Congpeng Atau Brigade Jenderal Dia Pun Kaget Tetapi Kaget Berbareng Girang Lekas Maju Ia Titahkan Rampas Semua Peti Itu Perwira Ini Timbul Itu Lantas Maju Bukan Untuk Mengejar Hanya Untuk Berebutan Memunguti Pelbagai Barang Permata Dan Uang Hingga Barisan Mereka Menjadi Kalut Tanpa Pemimpin Dapat Kendalikan Pula Mereka Sintia Sendiri Yang Ambil Jalan Di Atas Lamping Telah Menuju Ke Arah Belakang Pasukan Negara Hingga Ia Bisa Datang Dekat Kepada Rombongan Kereta Angkutan Yang Berlerot Semua Kereta Dikerudungi Tutup Kain Kuning Tebal Samara Samar Kelihatan Tulisan Huruf Huruf Yang Menandakan Itu Adalah Angkutan Barang Pemerintah Dari Kang Lam Mengawasi Lerotan Kereta Itu Sintiai Gerang Berbarang Ragu Ragu Ia Gerang Sebab Jumlah Yang Besar Itu Yang Pasti Akan Berguna Besar Untuk Pergerakan Giam Ia Ragu Ragu Kapan Ia Ingat Jumlah Besar Dari Tentara Negeri Yang Menjadi Barisan Pengiring Angkutan Itu Dengan Hati-hati Pemuda Ini Maju Lebih Jauh Karena Ia Semunyikan Diri Di Antara Pepohonan Tidak Satu Serdadu Juga Yang Dapat Pergoki Padanya Ia Datang Begitu Dekat Hingga Kecuali Bisa Melihat Tegas Ia Juga Bisa Dengar Pembicaraan Mereka Kemudian Ia Dengar Suara Lebih Jelas Dari Kereta Kereta Terbelakang Maka Ia Percaya Muatan Kereta Kereta Itu Bukannya Uang Seperti Kereta Kereta Terdepan Kapan Ia Telah Perhatikan Lebih Jauh Ia Dapat Kenyataan Itulah Kereta Orang-orang Tawanan Dan Si Orang-orang Tawanan Sendiri Dengan Kedua Tangan Mereka Masing-masing Tertelikung Ke Belakang Lagi Duduk Di Darah Putih Yang Muat Tulisan Yang Menyebutkan Nama-nama Si Orang Perantayan Yang Telah Dapat Hukuman Mati Pun Di Belakang Setiap Nama Dijelaskan Perantayan Itu Penyamun Atau Pemeronta Atau Pengkhianat Mereka Harus Ditolongi Pikir Sin Cie Bagaimana Aku Dapat Menolonginya Selagi Ia Berpikir Ia Lihat Sebuah Kereta Kerengkeng Dimana Pada Sebenarnya Ada Tulisan Yang Memuat Nama C.O.U. Tiong Siu Hingga Sin Cie Jadi Kaget Tidak Terkira Ia Pulantas Lihat Orang Yang Bernama C.O.U. Tiong Siu Itu Ialah Seorang Umur 50 Lebih Dan 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 Sebagai Sastrawan Rambut Telah Ubanan Dia Itu Adalah Bekas Penggawa Ayahnya Almarhum Yang Telah Bergerak Dan Berkedudukan Di Law Yasan Cuan Kok Dan Lotai Kan Bertiga Eng Siong Tidak Ada Di Antara Mereka Itu Selagi Sin Cie Mengawasi Kereta-kereta Pesakitan Itu Sudah Lewati Dia Maka Sebagai Orang Baru Sadar Dengan Tiba-tiba Dia Lari Mengejar Hingga Sekarang Ia Terlihat Oleh Serdadu Serdadu Pengiring Di Antara Serdadu Serdadu Itu Sudah Lantas Ada Yang Memanah Dengan Kesebatannya Sin Cie Selamatkan Diri Dari Pelbagai Anak Panah Itu Ia Maju Terus Sampai Ia Dekati Satu Perwira Yang Bersenjatakan Golok Yang Berjalan Paling Belakang Baik Aku Bekuk Perwira Ini Untuk Bikin Kacau Barisannya Pikir Anak Muda Kita Dengan Menawan Dia Aku Akan Bisa Tolongi C.O. Usuak Suberamai Belum Sempat Sin Cie Bertindak Atau Ia Lihat Debu Mengepul Di Sebelah Belakangnya Dan Kupingnya Dengar Suara Berisik Dari Berlari-larinya Beberapa Ekor Kuda Karena Mana Ia Lantas Mengawasi Hingga Ia Tampak Lima Penunggang Kuda Sedang Mendatangi Kiranya Barisan Ini Ada Barisan Penolongnya Pikir Ia Dari Lima Penunggang Kuda Itu Yang Kabur Di Muka Adalah Seorang Perempuan Karena Mereka Datang Dengan Cepat Selagi Dia Itu Lewat Di Sampingnya Sinti Kenali Huitian Moli Santiong Kun Serta Kui Sinti Suami Istri Bersama Bue Piam H O Dan Lop W Seng Ia Jadi Girang Jiyasuko Ia Memanggil Sambil Lompat Kedepan Kudanya Suami Istri Itu Kui Jien Nio Lihat Si Anak Muda Ia Tertawa Dingin Oh Kau Ia Tahan Kudanya Dan Menoleh Ke Belakang Ada Urusan Penting Untuk Mana Aku Hendak Mohon Bantuan Suko Dan Suso Sahut Sinti Tanpa Perhatikan Sikap Mengejek Dari Si Ipar Perempuan Itu Kami Juga Mempunyai Urusan Sangat Penting Kami Tak Sempat Kata Nyonya Kui Seraya Terus Keperak Kudanya Untuk Dikasih Lari Pula Melewati Si Anak Muda Suso Memanggil Wee Piam H.O. Sambil Beri Hormat Kepada Paman Guru Yang Muda Itu Lantas Ya Ikuti Itu Guru Lelaki Dan Perempuan Beda Dari Piam H.O. Wee Seng Lonca Turun Dari Kudanya Su H.O. Lagi Hadapi Urusan Sangat Penting Ia Memberitahu Suso Ada Urusan Apa Baik Tunggu Sampai Su H.O. Sudah Selesai Nanti Aku Bantui Susiok Kalau Begitu Tidak Apa Jawab Sinciye Aku Ingin Pinjam Saja Kudamu Loto Aku Silahkan Susiok Menyahut Wee Seng Dengan Hormat Sambil Tarik Kudanya Ia Terus Berdiri Di Pingkiran Kita Naik Berdua Untuk Susul Tentara Negeri Itu Sinciye Bilang Seraya Terus Lompat Naik Ke Punggung Kuda Diturut Oleh Wee Maka Sebentar Saja Mereka Sudah Kabur Kedepan Ada Urusan Apa Susul Kejar Tentara Negeri Pue Seng Tanya Untuk Tolong Orang Sinciye Jawab Bagus Kami Juga Hendak Hajar Tentara Itu Berkata Pue Seng Sinciye Kaburkan Kudanya Sampai Ia Dapat Candak Dan Lombai Santiongkun Dan Liat Tentara Negeri Yang Iringi Kereta Kereta Kereng Masih Ia Jepit Perut Kudanya Untuk Menyusul Tentara Itu Perwira Yang Pimpin Barisannya Dengar Tindakan Kaki Kuda Di Arah Belakang Dia Lantas Menoleh Akan Tetapi Dia Menoleh Sesudah Terlambat Karena Tau Tau Satu Bajangan Menyambar Ke Arahnya Dalam Gugupnya Dia Membabat Dengan Goloknya Yang Besar Harapannya Adalah Bisa Menabas Kutung Tubuh Orang Ganggolok Bagian Ujung Tubuhnya Sendiri Mencelat Naik Di Bebokong Kudanya Si Opsir Siapa Ia Totok Dengan Tangan Kirinya Sambil Ia Pun Membentak Kau Sayangi Jiwamu Atau Tidak Opsir Itu Rasa Ia Kehabisan Tenaga Dalam Sekejap Hingga Tak Dapat Ia Membuat Perlawanan Lebih Jauh Kau Mau Hidup Atau Mati Sinti Ulangi Bentakannya Ampun Tai Ong Memohon Si Opsir Kalau Begitu Lekas Titahkan Supaya Semua Kereta Pesakitan Itu Berhenti Sinti Titahkan Opsir Itu Menurut Selagi Ia Berikan Titahnya Rombongannya Kui Sinti Pun Sampai Malah Mereka Ini Berlima Sudah Lantas Serang Tentara Negeri Hingga Barisannya Menjadi Kalut Kejadian Ini Membuat Sinti Menyesal Sebab Tadinya Kekerasan Terhadap Pasukan Tentara Itu Sekarang Terpaksa Ia Rampas Dua Buah Kampak Besar Dengan Bawah Itu Ia Memburu Ke Kereta Kerangkeng Dari Tiong Siu Untuk Kampaki Pintunya Hingga Menjeblak Tiong Siu Aku Sinti Pemuda Ini Perkenalkan Diri Tiong Siu Seperti Sedang Bermimpi Hingga Ia Berdiam Diri Sinti Lantas Tolongi Juga Cuan Kok Dan Nye H 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 Tolongi Tolongi Yang Lain Lain Dan Yang Lain Lain Lagi Berebut Tolongi Semua Perantaian Lainnya Yang Berjumlah 100 Orang Lebih Di Antara Siapa Lebih Dari 30 Orang Ada Anggauta Anggauta Golongan Sancong Bekas Orang Orang Sebawahannya Almarhum Wancong Hoan Mereka Ini Gerang Bukan Main Kapan Mereka Dapat Tahu Orang Yang Tolongi Mereka Adalah Maka Kesudahannya Tentara Negeri Itu Kena Dipukul Buyar Di Sebelah Depan Jalanan Telah Dirintangi Dengan Batu-batu Besar Sukar Untuk Tentara Negeri Lolos Dari Sana Sincie Ketawi Ini Ia Juga Tahu Biar Bagaimana Jumlah Tentara Negeri Lebih Besar Daripada Jumlah Rombongan Mereka Sendiri Seandai Kata Tentara Itu Dekat Dia Orang Bisa Berkelahi Mati-matian Dan Ini Berarti Ancaman Hebat Bagi Mereka Sendiri Dari Itu Ia Lantas Pikir Jalan Pemecahan Sincie Lemparkan Kampaknya Ia Loncat Ke Atas Lerotan Kereta Ia Berlari-lari Di Atasnya Untuk Maju Kedepan Ia Telah Lari Sekirah Satu Lik Ketika Ia Lihat Satu Ponggawa Ialah Congpeng Yang Tadi Di Atas Kudanya Sedang Pimpin Perlawanan Ia Cepat Maju Ke Arah Pembesar Militer Itu Dua Serda Durintangi Ia Tapi Ia Cekuk Mereka Yang Ia Terus Lemparkan Ke Jurang Kemudian Dengan Kegesitannya Ia Loncat Ke Bokong Kudanya Congpeng Itu Penggawa Itu Tampak Orang Menyerbu Ia Membacok Tapi Sambil Berkelit Anak Muda Kita Coba Rampas Goloknya Congpeng Ini Lihai Ia Jatuhkan Dirinya Ke Tanah Dengan Begitu Goloknya Tidak Kena Dirampas Aku Tidak Sangka Dialihai Kata Sim Cie Dalam Hati Tapi Untuk Tidak Perlambat Tempo Ia Segera Menyerang Dengan Tiga Butir Biji Caturnya Congpeng Itu Benar-benar Lihai Dengan Goloknya Ia Berhasil Menyampok Jatuh Tiga Biji Catur Mari Coba Lagi Pikir Sim Cie Dan Sekali Ini Ia Menyerang Pula Dengan Dua Tangannya Saling Susul Kedua Tangannya Menggenggam Tiga Kali Sembilan Biji Hingga Congpeng Itu Diserang Terus-terusan Dengan Dua Puluh Tujuh Biji Pasti Sekali Ia Menjadi Sibut Mulanya Ia Masih Bisa Menangkis Lantas Goloknya Terlepas Segera Pahanya Pinggangnya Bebokongnya Hingga Kesudahannya Ia Rubuh Dengan Lutut Tertekuk Tak Usah Pakai Banyak Adat Peradatan Sim Cie Menggoda Sambil Tertawa Ia Maju Untuk Sambar Bahu Kiri Orang Tapi Dengan Kepalan Kanannya Congpeng Itu Menyerang Ke Arah Dada Biarlah Kau Hajar Aku Satu Kali Untuk Puas Hatimu Tertawa Si Anak Muda Dan Ia Antapkan Dadanya Ditoyor Serangan Itu Tepat Akan Tetapi Congpeng Itu Merasakan Ia Lagi Toyor Kapas Dan Ketika Sim Cie Empos Semangatnya Tenaga Berbaliknya Membuat Tubuhnya Terpental Sendirinya Terapung Tinggi Banyak Serdadu Menjerit Melihat Keadaannya Pembesar Itu Seng Congpeng Sendiri Anggap Dia Bakal Terbinasa Sendirinya Ia Sudah Lantas Tutup Rapat Kedua Matanya Akan Tetapi Segera Ia Merasa Ada Orang Cekal Kedua Belah Bahunya Apabila Ia Buka Matanya Ia Lihat Lawannya Adalah Satu Mahasiswa Muda Ia Lantas Insyaf Bahwa Ia Telah Rubuh Di Tangannya Seorang Lihai Ia Jadi Putus Asa Kau Perintahkan Semua Serdadu Letaki Senjata Kau Akan Dikasih Ampun Kata Sin Cie Congpeng Ini Tau Dengan Angkutannya Lenyap Hukuman Mati Ada Bagiannya Karena Ini Ia Jadi Nekat Ia Berseru Jikalau Kau Hendak Bunuh Bunuh Aku Tak Usah Kau Banyak Omong Sin Tertawa Ia Kerahkan Pula Tenaganya Lagi Satu Kali Tubuhnya Congpeng Itu Terpentau Tinggi Di Waktu Jatuh Si Anak Muda Tanggapi Seperti Tadi Dan Ia Ulangi Sampai Tiga Kali Melempar Tubuh Opsir Itu Hingga Kesudahannya Opsir Ini Pusing Kepalanya Berkunang Kunang Matanya Sampai Tak Tau Ia Dirinya Berada Dimana Jikalau Kau Tidak Berikan Titahmu Kau Mampu Sinti Beri Ingat Dengan Begitu Tentaramu Juga Tidak Bakal Turut Hidup Maka Baiklah Kau Menaklu Kepada Kami Dalam Keadaan Sulit Seperti Itu Congpeng Orang Yang Kenal Selatan Bilang Sinti Congpeng Itu Lantas Teriaki Tiga Sebawahannya Untuk Beritahukan Mereka Niatnya Untuk Menakluk Tiga Sebawahan Itu Kaget Muka Mereka Pucat Kau Makan Gaji Negara Kau Put Tiong Put Hau Satu Di Antaranya Berseru Saking Gusar Tapi Ia Tak Sempat Bicara Banyak Sinti Sambar Lengannya Terus Dia Dibanting Hingga Dia Rebah Dengan Tingsan Melihat Demikian Dua Sebawahan Itu Menyatakan Suka Menurut Nah Perintahkanlah Hentikan Pertempuran Si Congpeng Memerintahkan Sinti Juga Lantas Kasih Tanda Supaya Kawanan Penyambun Berhenti Berkelahi Titahkan Mereka Letaki Senjata Mereka Kemudian Sinti Perintah Si Congpeng Dengan Terpaksa Congpeng Itu Menurut Maka Itu Selainnya Pertempuran Berakhir Semua Serdadu Juga Letaki Senjata Mereka Menyusul Itu Lima Orang Menerjang Kalang Kabutan Mereka Serbu Pelbagai Peti Untuk Dibuka Dengan Paksa Apabila Mereka Dapati Isinya Uang Belaka Mereka Lemparkan Itu Kesamping Mereka Menggeratak Terus Tidak Ada Satu Serdadu Juga Yang Berani Rintangi Mereka Lima Orang Itu Adalah Kuyasin Sia Suami Istri Serta Tiga Muridnya Jia Suheng Kau Cari Apa Sia Tanya Selahi Orang Dekat Di Dia Nanti Aku Perintah Mereka Kasih Keluarku Sia Sia Angkat Kepalanya Ia Lantas Tampak Tiga Opsir Berdiri Di Antara Sia Ia Lompat Ke Arah Mereka Dengan Tiga Loncatan Ia Sudah Datang Dekat Lalu Dengan Tiba Tiba Ternyata Tak Sanggup Ia Lepaskan Diri Dari Jambakan Itu Hingga Ia Mengerti Kembali Ia Hadapi Seorang Liahai Dimana Adanya Upeti Hok Leng Dan H.O. S.U.O.U. Dari Matok Bu Tanya Kui S.I.E. Dengan Bengis Karena Anggap Jalan Kita Ayal Matok Bu Telah Perintah Lain Orang Bawa Itu Terlebih Dahulu Ke Kota Raja Sahut Congpeng Itu Apakah Kau Tidak Mendusa Tanya Kui S.I.E. Jiwaku Ada Di Tangan Kau Untuk Apa Aku Mendusa Seng Congpeng Menjawab S.I.E. Percaya Orang Ngomong Benar Tapi Toh Ia Masih Banting Congpeng Itu Jikalau Kemudian Ternyata Kau Meng Gila Aku Nanti Kembali Untuk Ambil Jiwamu Dia Mengancam Kemudian Ia Berpaling Kepada Istrinya Mari Lekas Kita Susul Habis Mengucapkan Demikian S.I.E. Segera Berlari Pergi Nyonya Kui Empo Anaknya Dia Susul Suaminya Selagi Berlari Dia Hajar Beberapa Sedadu Yang Melintang Di Depannya San Tiong Kun Bertiga Pun Segera Susul Gurunya Itu S.I.E. Tau Orang Sedang Berpikiran Kalut Ia Antapkan Saja Suka Itu Beramai Berlalu Kemudian Baru Ia Tanya Si Congpeng Tentang Obat Yang Dicari Suheng Yang Kedua Itu Itulah Hokleng Dan H.O. S.I.E. 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 Perwira Itu Hokleng Itu Besar Sekali Dan Didapatinya Belum Lama Ini Di Dalam Sebuah Gunung Di Provinsi Anhui Duga Usianya Telah 2000 Tahun Dan H.O. S.I.E. O.U. Itu Yang Telah Berpeta Manusia Yang Umurnya Pun Tua Sekali Dapat Digali Di Suatu Tempat Diciap Kang Timur Maka Itu Adalah Dua Macam Obat Yang Dipandang Sebagai Mustika Ketika Congtok Mas Weng Dari Hang Yang Dengar Hal Kedua Obat Itu Dia Perintah Wakilnya Pergi Beli Secara Separuh Paksa Kemudian Ia Perintahkan Satu Ahli Obat Bikin Itu Menjadi 20 Butir Obat Pulung Katanya Campuran Obat Lainnya Adalah Jinsom Mutiara Dan Lainnya Obat Mahal Hingga Ongkos Pembuatannya Sama Sekali 30.000 Tilt Perat Tentang Obat Ini Sudah Menggemparkan Seluruh Wilayah Kang Lam Hingga Banyak Orang Yang Mengetahuinya Untuk Penyakit Apa Obat Itu Sinty Tanya Pula Aku Sendiri Tidak Bisa Hidupkan Kembali Orang Yang Sudah Mati Juga Dikatakan Siapa Bertubuh Lemah Asal Makan Sebutir Saja Dari Obat Itu Tubuhnya Akan Lantas Jadi Sehat Dan Kuat Inilah Dia Pikir Sinty Anaknya Jiyai Suko Sakit Sudah Lama Dan Belum Dapat Obat Yang Manjur Pantas Dia Ingin Dapatkan Obat Ini Lalu Ia Tanya Pula Jadi Obat Itu Yang Ditugaskan Bahwa Itu Tetapi Kemudian Karena Aku Jalan Lambat Dan Aku Mesti Antar Banyak Pesakitan Dia Titahkan Lain Orang Ialah Teng Piausu Dari Eng Seng Piaw Kiok Dari Kim Leng Itulah Wupeti Untuk Seri Baginda Mendengar Itu Sinty Harap Harap Sukonya Berhasil Mendapati Obat Itu Untuk Obati Putranya Yang Sakitan Itu Sudah Berapa Hari Sejak Berangkatnya Piausu Itu Kita Berangkat Bersamaan Tapi Rombongan Mereka Cuma Belasan Mereka Bisa Jalan Jauh Terlebih Cepat Mungkin Mereka Telah Dului Kita Delapan Atau Sembilan Hari Itu Waktu C.O.U.T. O.S.Y.U. Bersama C.O.N.K.O.K. N.I.H.O.O. Dan Lotaikan Serta Orang-orang Mereka Telah Datang Berkumpul Girang Mereka S.Y.E.L.-Tas Tanyakan Mereka Itu Tentang Tertawanya Mereka Menurut T.E.L.S.Y.U. Ketika Mereka Dibokong Do Deloyasant Sudah Banyak Orang Mereka Yang Bubaran Mereka Sendiri Bisa Lalos Kecuali N.S.Y.O.G. Yang Mendapat Kebinasaan Kemudian Mereka Berkumpul Pula Untuk Lanjuti Usaha Mereka Tapi Rahasia Bocor Dan Masu Eng Liahai Mereka hendak dikirim ke Pak Hia di mana mereka bakal jalankan hukuman mati. Maka beruntung sekali, di sini mereka bertemu dengan Shin Chie dan dapat ditolongi. Setelah itu Shin Chie tuturkan hal perkenalannya dengan Giamong. Ini bagus, Wan Kong Chu, berkata Tiong Siu. Di sini ada kawanan penyamun dan sejumlah tentara tak lukan, maka baik kau tunda dulu perjalananmu ke Pak Hia, untuk pernahkan mereka ini. Shin Chie nyatakan setuju, malah ia sarankan untuk cari tempat untuk satu pertemuan besar. Taisan bagaimana Tiong Siu usulkan? Taisan ada yang utama di antara lima gunung, kita pilih Taisan, tepat Shin Chie nyatakan akur. Pemuda ini lantas perintah kumpulkan isinya peti yang ia titahkan obral, sedang dari uang angkatan negara, ia pisahkan sejumlah 20 laksatel terak, yang ia bagi. Rata di antara rombongan Cheng Teok Tei dan kawanan berandal dari Soatang itu. Untuk Tai Hao Liu, ia pisahkan lagi lima ribu tel. Dan untuk tentara negeri yang menakluk itu, ia kasihkan 20 laksatel. Maka selat itu bergemuruh dengan tampik surah pelbagai rombongan yang merasa sangat girang dengan tindakannya si anak muda. Habis itu Shin Chie titahkan sejumlah orang dari kaum San Cong, Cheng Teok Tei dan berandal Soatang, untuk mereka pergi ke berbagai tempat, guna menyampaikan undangan supaya nanti orang berkumpul di atas gunung Taisan untuk berapat, tanggal bulannya ialah pehbuet Tiong Chiu. Untuk pernahkan COU Tiong Chiu beramai bersama tentara negeri taklukan itu, Shin Chie minta orang si COU itu pergi cari suatu gunung, untuk dirikan pesanggerahan, buat mereka tempatkan diri sampai datang saatnya untuk bergerak menyambut Giamong. Tentang lenyapnya uang negara itu, yang berjumlah lebih dari 2 juta tel perak, dan menakluknya tentara pengiringnya, telah menggemparkan wilayah Soatang dan Kota Raja, dan kapan kemudian Cong Tok Masu Eng datang bersama satu pasukan perang besar, untuk mencari dan membasmi, di selat itu mereka tidak dapatkan satu penyamun juga, hingga mereka mesti pulang kembali dengan tangan kosong. Sementara itu, Seng hari lewat dengan cepat, selagi mendekati harian tanggal 15 bulan 8, ke Gunung Thaisan telah datang orang-orang, dengan bersendirian dan berombongan, hingga mereka telah memenuhi pelbagai kelenteng di atas gunung yang suci itu, sebab jumlah mereka adalah beberapa ratus orang. Pada malaman tanggal 15, cuaca terang, rembulan indah permai, dan pada paginya tanggal yang dipilih itu, hawa pagi sangat nyaman. Semua orang berkumpul di lembah sekengkok di mana ada sebuah tegalan yang luas beberapa bau, yang terdiri dari batu yang bersih dan mengkilap, katanya itu dahulu adalah tempat peranti berkotbah dari suatu pendeta yang berilmu tinggi, sedang di atas gunungnya ada ukiran sebagian kitab Kim Kongkeng dengan huruf-hurufnya sebesar gantang dan bagus. Pada waktu itu di antara hadirin, kecuali Wan Sin Chie bersama Un Cheng Cheng, Sim Peh Gagu Apa dan Ang Seng Hei, pun terdapat rombongan dari C.O.U. Tiong Siu seperti Cu An Kok, N.I.H.O.O. dan Lota Ikan. Dari pihaknya Kim Leong Peh di Kang Soh datang C.O.U. Kong Li bersama gadisnya, C.O.U. Wan Ji Yee, Lolip Ji Yee dan lainnya. Dari Cheng Teok Peh datang Tia Cheng Teok beramai. Dari kawanan berandal Soatang hadir si Tian Kong bersama Tembun Li dan rombongannya. Dari Leong Yee Upang di Ciat Kang, Eng Chai telah ajak semua kawan-kawannya. Dari pihak S.O. Lim Si Yee dari Hou Hian, Si Plek Tai Su, perlukan datang sendiri. Dek Yee In dari Cip Cap Jeetu, 72 pulau pula pun datang bersama kawan-kawannya. Dari antara pesakitan, Yang Sin Chie tolong merdekakan, ada Ceo Chu Liap Tian Kong dari Lembah Hui H.O.U. Kok dari Ho Ailem dan Pang Chunil Gin Leong dari Poyang Pang dari Kang See Utara. Begitupun sejumlah orang Kang Hou lainnya. Dari pihak tentara negeri yang menakluk hadir Chong Peng Sui Chee Bu serta perwira-perwira sebawahannya. Maka itu, jumlah mereka sangat besar, ramailah selat gunung Tai San itu. Di waktu fajar, orang telah berkumpul untuk menghadap ke timur, untuk saksikan muncul nyatai yang sengkun. Atau batara surya, di waktu mana, cuaca indah luar biasa, langit di arah timur itu merupakan aneka warna yang permai, hingga orang menyambutnya dengan tampik surak ramai. Selagi orang ramai duduk, Im Yang Siesi Tian Kong, yang lukanya telah sembuh, berbangkit untuk beri hormat kepada semua hadirin, guna angkat bicara. Ia memberitahu bahwa penyambutannya tidak sempurna, maka itu, ia mohon diberi maaf. Lalu sekali lagi, ia menjurah kepada semua tetamu. Dengan hampir berbareng, semua hadirin mengucapkan terima kasih. Aku adalah seorang kasar, aku tak tahu apa-apa, maka sekarang aku persilahkan Chiampo E dari Cheng Tiok Pei yang bicara lebih jauh, kemudian kata pula orang Sisi ini. Tia Cheng Tiok merendahkan diri, dia menampik, hingga keduanya saling tolak. Demikian mereka ramah tamah, beda daripada waktu mereka adu jiwa secara mati-matian untuk perebuti hartanya Sin Cie. Hal ini membuat girang dan kagum semua hadirin lainnya, karena, dari musuh, mereka kini jadi sahabat kekal. Akhir-akhirnya Tia Cheng Tiok, dengan sebatang bambu o di tangannya, berbangkit sambil tertawa. Kita kaum merimba persilatan, sebenarnya dahulu pun pernah satu kali berkumpul di atas gunung Taisan ini, berkata dia, memulai. Cuma itu waktu, jumlah kita tak ada sebanyak kali ini. Dan itu waktu, aku tidak malu akan mengatakannya, apakah maksud rapat kita itu? Tak lain tak lebih, melulu untuk membagi daerah bekerja, guna memecah uang rampasan. Mendengar itu, semua orang tertawa. Sekarang ini telah hadir banyak enghiong, maka tak dapat kita berlaku lagi tak tahu malu seperti dulu itu melanjuti ketua Cheng Tiok Pei itu. Sekarang ini dunia sedang kacau, sekarang adalah saatnya untuk orang-orang yang bersemangat mendirikan usaha yang berarti, untuk angkat nama. Kaisar sedang gelap pikiran, kusut segala aturannya. Di dalam pemerintahan hanya terdapat segala pembesar rakus dan busuk. Dan di luar kapal batas, kacung-kacung buan di Kuhan GWA sering-sering menyerbu perbatasan kita, hingga karenanya, rakyat bercelaka, mereka mengeluh sampai suaranya terdengar di langit. Kita sendiri, siapakah di antara kita yang tidak pernah terdesak sampai kita berada di pojokan seperti sekarang ini? Maka sekarang haruslah kita berempuk, untuk membangun suatu usaha besar kembali orang bersurak riuh, semua menyatakan setuju. Yang hadir hari ini semuanya sahabat-sahabat karib, menambahkan Tia Cheng Tiok, maka dari kita bersumpah dengan darah kita, untuk di mana ada kesusahan saling membantu, guna bekerja sama-sama. Dan andai kata, ada yang rakus, yang selau dengan harta dan kemuliaan hingga dia jual sahabatnya, atau dia takut mati saking kau kacai, mari kita ramai-ramai habiskan dia bagus. Akur demikian kembali sambutan orang banyak. Di dalam satu pertemuan besar sebagai ini, tak dapat tidak ada Beng Cu, ketuanya, maka itu, mari kita angkat satu pemimpin, satu saudara Nghiong yang disegani semua orang, berkata pula si Tian Kong. Terdapat Beng Cu itu, kita semua mesti mendengar kata. Bagiku, tak peduli saudara mana yang diangkat, aku nanti selalu ikuti dia. Sampai di situ, si plek praisu berbangkit. Memangnya, kawanan naga tidak ada kepalanya, tak nanti mereka bisa bangunkan usaha besar, kata pendeta ini. Lolap setuju untuk kita pilih satu Beng Cu, asal Beng Cu itu mesti pintar dan gagah berbareng, walas asih dan budiman, supaya ia bisa menakluki semua orang, itu benar dekiyein menyambut. Menurut aku, Taisu setimpal untuk jadi pemimpin kita, si plek Taisu tertawa. Jangan main-main, To'o Cu. Lolap adalah sebagai lilin di antara anginah, Lolap sedang tungkuli sisa umurku, mana Lolap sanggup terima tugas penting itu orang ramai lantas kasak kusuk, berbisik satu dengan lain, untuk damaikan siapa harus dipilih dan diangkat menjadi Beng Cu mereka. Pemilihan ini perlu, untuk persatukan golongan mereka, yang terpencar di pelbagai tempat, agar mereka semua ada yang pimpin dan bersatu. Hal ini perlu, untuk cegah bentrokan di dalam kalangan sendiri, guna bikin di jori pembesar negeri. Tia Cheng Tio tunggu orang saling berdamai sekian lama, lalu ia tepuk tangannya beberapa kali, setelah semua orang sirap, dia tanya apa mereka itu sudah dapat pikir orang yang cocok, yang bakal dipilih. Seorang, yang tubuhnya besar dan tingginya tujuh kaki, berbangkit. Suaranya pun nyaring ketika ia buka mulutnya. Ia kata, Lo Ya Chu Beng Pek Kui adalah orang yang dihormati oleh kaum rimba persilatan, benar dia hari ini tidak turut hadir, akan tetapi kedudukan Beng Cu ini harus diberikan kepadanya. Maka itu aku anggap baik kita jangan pilih lain orang lagi, usul ini segera dapat kesetujuannya beberapa orang. Siapakah itu Beng Pek Kui tanya Sin Chie pada Seng Hei, yang duduk di sebelahnya. Orang yang ditanya agaknya heran. Apakah Wan Siang Kong tidak kenal orang si Beng itu? Dia balik tanya. Ada sedikit sekali sahabatku dalam rimba persilatan, sahut si anak muda. Beng Lo Ya Chu itu ada orang juluki Ke Beng Siang, jadi dia dibandingi dengan Beng Siang Kun, terangkan Seng Hei. Dia adalah seorang yang mulia hatinya, giat menerma, gemar bergaul. Dalam kalangan ilmu silat, dia telah ciptakan ilmu silat Seng Kun. Banyak orang gagah yang menjadi muridnya. Untuk di utara, tidak ada yang tidak kenal nama Ke Beng Siang. Orang yang bicara barusan adalah Tengkah Sin Teng Yeu, si malaikat Tengkah, yang jadi murid kepalanya, begitu, kata Sin Chie kemudian. Kalau begitu, baik juga dia dipilih jadi Beng Cu, itu waktu, si Cap Jie Tupo Cu Dek Yein berkata pula, namanya Lo Ya Chu Beng Pek Kui terkenal hingga di tempat jauh, Sampai aku yang tinggal jauh dari daratan, telah pernah mendengarnya, aku turut kagumi dia. Dia bijaksana, kepandaannya pun sempurna, memang pantas dia dipilih. Tapi aku memikir satu hal, boleh atau tidak apabila aku utarakan itu tidak ada halangannya, de Tau O Chu, bilang Teng Yeu. Beng Lo Ya Chu telah tinggal di Poteng untuk banyak tahun, menyatakan Tau O Chu ini, harta benda dan kedudukannya, besar bukan main. Kita sebaliknya, apakah yang kita kerjalan? Kita berkumpul, untuk melakukan usaha pemerontakan. Apabila Beng Lo Ya Chu menjadi pemimpin. Kita, kemudian di akna termli-termbet, apakah bisa senang hati kita kata-kata ini beralasan? Maka itu semua orang berdiam. Aku hendak pujikan satu orang lain, berkata Tiaw Kong Lee, ketua dari Kim Leong Pei dari Kim Leng. Dia ini satu enghiong, dia tidak saja pandai ilmu silat, sifatnya pun welas asih dan budiman. Melainkan dia masih berusia sangat muda dan banyak sahabat-sahabat rimba perselatan yang belum mengenalnya. Walaupun demikian, aku suka pujikan dia. Dan asal dia suka menerima keangkatan, dia pasti bakal pegang pimpinan dengan adil, dia pasti bakal angkat nama kita hingga pihak pembesar negeri miscaya tak nanti pandang ringan kepada kita. Sebelum orang banyak tegaskan Kong Lee, siapa pilihannya itu, si Tian Kong sudah turut berkata pula. Dia punyakan suara kecil akan tetapi dia coba keluarkan dengan keras, hingga terdengarnya menyolok di kuping. Di dalam hatiku, aku juga memikir satu orang, satu Nghiong yang usianya masih sangat muda, katanya. Aku percaya dia tidak bakal beda jauh dengan Nghiong yang dipujikan Chiao Pangcu, aku tidak berani menyebutkan usiaku yang tinggi, berkata pula Chiao Kong Lee, seperti ia menyambung si Tian Kong, akan tetapi usiaku sekarang ini sudah lebih dari 50 tahun, dan tak berani aku memilang, pengetahuan dan pengalamanku telah luas, akan tetapi pernah aku menemui tak sedikit orang-orang gagah, walaupun itu semua, sahabat muda yang aku sebutkan itu telah membuat aku takluk setakluk-takluknya, seumurku, belum pernah aku menemui orang yang melebihkan dia, sampai di situ, Tia Cheng Tio turut bicara. Tapi ia bicara dengan tawar. Aku kenal tabatnya Chiao Tio si Tian Kong, demikian katanya, dan kipas imbiyang sianya yang bisa dipakai menotok jalan darah, walaupun bukan tak ada keduanya, sudah sempurna sekali, maka seorang yang membuat dia kagum, pastilah bukan orang sembarang. Maka itu aku dari Cheng Tio Pei, aku setuju dengannya, mendengar ini, mukanya Chiao Kong Lee menjadi merah. Habis bagaimana caranya Beng Cu hendak dipilih, tegaskan ketua Kim Lyong Pang ini. Orang-orang Kim Lyong Pang memang tak punya guna, akan tetapi jumlah kami terlebih banyak daripada jumlah orang-orang Cheng Tio Pei, suasana lantas saja menjadi hangat. Menampak demikian, si Plek Tai selantas mendahului. Sabar, Tiaw Pang Cu, berkata dia. Siapa itu sahabat yang Pang Cu hendak pujikan? Menurut aku, dalam sembilan bagian, dugaanku tidak bakal meleset. Aku pun minta supaya si Chiao Chu menyebutkannya orang yang dia hendak pujikan itu, supaya semua hadirin bisa berikan pertimbangannya yang sama tengah. Ada kemungkinan yang orang banyak tak menyetujui mereka itu, si Tian Kong lantas saja tunjuk Wan Sin Cie. Orang yang aku maksudkan adalah Wan Siang Kong sahutnya. Jangan saudara-saudara lihat saja usianya yang masih sangat muda, sebenarnya kepandainya terlebih tinggi daripada orang yang kebanyakan. Baik aku jelaskan, dengan Wan Siang Kong ini aku baru saja berkenalan, dengannya aku bukan pernah saudara seperguruan, bukan juga sahabat karib, bahwa aku pujikan dia, itulah disebabkan melulu karena aku kagumi kepandainya. Baru saja si Chiao Chu tutup mulutnya atau rombongan berandal dari Soatang serta orang-orang Ceng Tiok Pei bertampik surat semua hingga suara mereka jadi bergemuruh. Hal ini diluar dugaan Sin Cie, maka lekas-lekas ia berbangkit, ia lantas sulap-ulapkan kedua tangannya. Jangan! Jangan katanya gugup! Orang-orangnya Chiao Kong Li tunggu sampai tampik surat sudah reda, lalu mereka semua tertawa berkakakan, bergelak-gelak, kepala mereka ditegaki, kembali terdengar suara bergemuruh riuh. Si Tian Kong menjadi tidak senang. Chiao Pang Chu, tolong kamu jelaskan, adakah kamu tertawai? Aku tanya dia. Kong Li rangkap kedua tangannya, akan beri hormat kepada Chiao Chu ini. Mana berani aku tertawai kau, si Chiao Chu katanya. Ketauikah Chiao Chu, siapa orang yang aku hendak pujikan Tian Kong menggeleng kepala? Aku tidak tahu, jawabnya. Kong Li bersenyum lain daripada Wan Siang Kong ini, siapa lagi katanya. Tanpa merasa, orang semua tertawa besar. Sebab setian lama orang adu urat syaraf, tidak tahunya, jago yang mereka pujikan adalah satu orang. Sin Chie menjadi sangat sibuk, kembali ia bangkit berdiri. Aku masih terlalu muda, pengetahuanku pun sangat cetek, katanya. Sebenarnya dengan dapat turut hadir di. Sini saja aku sudah bukan main bersyukurnya. Di sini aku mengharap semua lociampuai nanti sudi pimpin aku, supaya aku bisa membantu sedikit. Maka itu mana aku sanggup terima pujian kamu. Tak sanggup aku terima tugas berat ini, maka aku harap lociampuai beramai pilih lain orang saja, tapi Coutiong siu turut bicara. Wan Kongcu adalah putera Wan Taishue, katanya, oleh karena kami kaum San Chong tidak memilih kasih, dengan Kongcu yang terpilih, inilah paling tepat siapa dimaksudkan dengan Wan Taishue, itu tanya The Tien. Iyalah Taishue Wan Chong Hoan, Panglima gagah yang di Liao Tong telah lawan angkatan perang Buan, yang belakangan tanpa sebab tanpa dosa telah dibikin celaka hingga dia menemui kebinasaannya, Tiong Siu terangkan. Semua orang tawan Chong Hoan gagah dan setia, bagaimana sebagai pahlawan dia bela negaranya, tapi dia terbinasa teraniaya, hingga orang rata-rata penasaran, maka sekarang, setelah dengar keterangannya Coutiong siu, tidak saja The Kiein, pemimpin dari tujuh puluh dua pulau, juga yang lain-lain jadi tergerak hatinya, berbareng berduka mereka atas nasibnya Wan Taishue itu, mereka girang menemui putranya. Maka seperti satu suara, semua orang menyatakan setuju atas pilihan itu. Sin Cie masih mencoba menampik, ia tidak berhasil. Malah Sui Chong Peng, perwira taklukan itu, dan Mimogin Leong dan Liap Tian Hang serta lainnya yang ditolongi dari kerangkeng perantaian, turut berikan suara menunjang, hingga tak dapat tidak, pemilihan lantas ditetapkan. Ketua dari Leong Ye Upang, Eng Chai, sebenarnya mempunyai sangkutan dengan Sin Cie, disebabkan kejadian diperah waktu dia bentrok dengan Un Cheng Cheng, akan tetapi dia ingat pertolongannya pemuda ini, yang berikan dia papan yang membuat dia tak sampai tercebur ke sungai, maka dia pun berikan tunjangannya. Sambil berbangkit, dia berkata, Wan Siang Kong mempunyai bugai yang lihai, pasti banyak saudara hadirin di sini mengetahuinya. Aku sendiri, pernah rubuh di tangannya, mendengar ini, sejumlah orang menjadi tercengang. Walaupun aku telah dirubuhkan, aku toh ditolongi, Eng Chai menyambungi, karena itu sekarang aku setuju dia dipilih menjadi Beng Cu, aku tunjang pemilihannya ini, orang bersorak untuk sikat laki-laki dari ketua Leong Ye Upang itu. Teng Kah Sin Teng Ye U dekati Sin Chie, untuk diawasi, hingga ia tampak tegas Romanya Sin Chie yang cakep, sikap halus, tak ada tanda-tandanya dari seorang dengan-dengan bugai yang lihai, karenanya, ia menjadi haran. Ia tidak puas karena namanya orang ini melewati nama gurunya. Kiong Hie, Wan Siang Kong, kata dia, memberi hormat, tapi berbareng ia unur tangannya, untuk jabat pemuda ini. Dengan sebenarnya, tak sanggup aku terima tugas berat ini, berkata Sin Chie. Belum lagi anak muda ini tutup mulutnya, atau ia rasai cekalan yang keras sekali. Tetapi, dengan diam-diam, Teng Ye U sudah kerahkan tenaga paong Kong Teng atau CO paong angkat perapian kaki tiga, semacam ilmu tenaga besar warisan dari gurunya. Dengan jalan ini, ia niat angkat tubuhnya Sin. Sin Chie, untuk lalu dilepaskan, supaya pemuda ini rubuh setengah binasa, agar Beng Cu ini mendapat malu. Sin Chie segera insyaf bahwa orang lagi mencoba dia, dia diam saja, tapi dengan diam-diam, dia kerahkan tenaga Cian Kincui, atau rubuhnya seribu kati, hingga dia bisa tancap kaki dengan tubuhnya didikin berat, karena mana sampai tiga kali Teng Ye U kumpul tenaganya, untuk angkat ia masih tidak berhasil, tubuhnya seperti nancap di tanah. Dia pun lantas berkata, mana aku sanggup terima tugas begini berat. Gurumu terkenal di kolong langit, saudara Teng, gurumu itu jauh terlebih cocok daripada aku untuk dipilih masih Teng Ye U kerahkan tenaganya, tetap ia tidak memperoleh hasil, malah pada lengan kanannya itu terdengar suara urat-uratnya, maka akhirnya terpaksa ia lepaskan cekalannya, karena ia tahu, ia telah gunai tenaga melebih batas. Masih Sin Chie berpura-pura seperti tak ada kejadian suatu apa, begitu orang lepaskan cekalannya, ia lantas tarik pulang tangannya. Teng Ye U sembrono tetapi ia jujur dan polos, ia tahu orang telah berbuat baik terhadapnya, karena apabila si anak muda melakukan pembalasan, lengannya bisa patah atau tangannya remuk. Karena ini, ia jadi berterima kasih. Baik, kau pantas menjadi bengcu di alam tas serukan. Lalu ia memberi hormat sambil menjura. Sin Chie lekas-lekas membalas hormat, hatinya girang karena orang berhati polos. Ia jadi sangat suka pada orang sembrono ini. Ketika itu orang lantas siapkan lilin dan hiyo, untuk menjalankan kehormatan kepada langit dan bumi, yang menyaksikan pemilihan dan keangkatan bengcu itu. Kita telah adakan perserikatan, kita sudah mempunyai bengcu, karenanya tak boleh kita tidak punyakan undang-undang, berkata Tia Cheng Tiok. Maka sekarang aku mohon bengcu maklumkan undang-undang itu, untuk kita rundingkan dan tetapkan, sebenarnya Sin Chie masih hendak menolak, tapi Tiong Siu bisiki dia, katanya, Kongcu, jangan kau tampik lagi. Apabila kedudukan bengcu ini terjatuh kepada satu manusia licik, besar sekali bencananya di belakang hari. Umpama kau bisa pegang kendali, besar fadahnya untuk melampiaskan sakit hatinya Taiswee, tertarik hatinya Sin Chie mendengar nasihat ini. Lantas ia berbangkit, akan menjura kepada orang banyak. Karena saudara-saudara demikian menyinta aku, baiklah, terpaksa aku turut titah kalian, katanya. Karena pengetahuanku cetek, aku mohon supaya semua Ciam Puee dan Kandasu dibantui aku, aku senantiasa bersedia untuk terima pelbagai pengajaran, tampik surah kriuh rendah menyambut pengutaraan itu. Untuk undang-undang, aku minta C.O.U. Siok Suh saja yang mengarangnya, kemudian Sin Chie minta Tiong Siu. C.O.U. Tiong Siu tidak menolak, ia malah lantas kembali ke kuil, untuk tugasnya itu. Ia tahu semua orang sederhana, ia pun mengatur rencana secara ringkas. Maka belum terlalu lama, ia sudah siap dengan undang-undangnya, yang ia terus serahkan pada Sin Chie, untuk diumumkan kepada orang banyak itu, habis mana mereka mengadakan sumpah, minum arak tercampur darah, untuk janji bekerja sama 711. Sama tidak ada yang boleh undurkan diri atau melanggar sumpah. Secara demikian selesailah pertemuan besar di Taisan itu. Belum berselang setengah tahun sejak Sin Chie muncul karena ilmu silatnya yang lihai, sebabnya ramah tamah dan ketintaran, ia telah membuat kemajuan ini, hingga ia sekarang menjadi bengcu dari Titele, Soatang, Kangou, Chiatkang, Hohian, Kangsee dan Anhui, dari orang-orang gagah dari 7 provinsi itu. Tiga hari lamanya orang berkumpul di Taisan, berunding dan berpesta, lalu dengan bergantian mereka turun gunung, akan pulang ke masing-masing wilayahnya. Selama itu, kecuali sebagai pemimpin, Sin Chie juga telah ikat persahabatan kekal dengan orang-orang teng tadinya ia tak kenal. Di waktu orang berpisahan, ia bekali mereka uang, yang ia ambil dari harta karunnya itu, tak sehing ia memberikan masing-masing sejumlah besar. Secara begini, ia pun menambah menarik simpati orang banyak itu. Setelah semua sudah bubar, Sin Chie bersama Cheng Cheng, Apa dan Seng He melanjuti mengangkut harta mereka menuju ke Pak Hia. Adalah Tia Cheng Tiok dan Si Tian Kong, yang tidak lantas pisahkan diri, karena mereka ini ingin mengantar sampai di Kota Raja, katanya untuk sekalian pesiar. Sin Chie terima baik kehendak dua sahabat ini, terutama karena ia tahu, dua sahabat itu mempunyai ilmu silat yang sempurna. Sementara itu Ang Cheng He terbukti berlaku jujur dan setia, dia rajin dan waspada dalam mengantar harta itu, hingga Sin Chie percaya dia tak nanti berontak atau berhianat terhadapnya, maka ia lantas miuhkan luka dalam tubuhnya. Pertolongan ini justru membuat orang si. Ang itu menjadi bersyukur sekali, hatinya lega sebab ia tak usah dukai lagi lukanya itu. Melakoni perjalanan di tanah dataran Soatang, rombongan ini merasa aman sekali. Soatang adalah daerah pengaruhnya Si Tian Kong, orang-orangnya pemimpin ini telah atur segala apa untuk memudahkan mereka. Dan kapan mereka memasuki daerah Hoopak, di sana pun mereka mendapat pelayanan tak kurang sempurnanya dari orang-orangnya Tia Cheng Tiok. Un Cheng Cheng puas sekali melihat amannya perjalanan itu, mendapati segala apa leluasa bagi mereka, maka akhirnya ia kagumi si anak muda, orang yang ia puja itu. Karena ini, kalau tadinya ia gemar ngadat, dengan sendirinya ia bisa bawa diri, hingga ia pun menjadi jinak. Pada suatu hari sampailah rombongan ini dihaookan, di sana ketua setempat dari Cheng Tiok Pei menyambut dengan mengadakan satu perjamuan, di antara hadirin ada orang-orang rimba perselatan yang kenamaan dari kota itu, kecuali menemani, mereka ini memberi selamat kepada Beng Cu mereka. Selagi bersantap dan minum, orang pun pasang omong mengenai kaum Kang Ou. Tiapang Cu, berkata satu orang selagi perjamuan berjalan, lagi sebelas hari adalah hari ulang tahun ke-60 dari loyacu Beng Pek Hui, pasti kau tak dapat pergi untuk menghadiri pestanya itu, bukan aku mesti turut Beng Cu ke kota raja, pasti aku tak dapat pergi, sahut ia Cheng Tiok, walaupun demikian, sumbangan tak dapat aku lupakan, aku telah perintah orang untuk menyampaikannya, aku juga sudah kirimkan barang antaranku, si Tian Kong turut bicara. Beng loyacu ada satu sahabat baik. Melihat kita tidak datang, tentu ia ketahui kita punyakan urusan penting, pasti ia tidak bakal jadi tidak senang. Sin Cie dengar pembicaraan itu, hatinya tergerak. Kebeng siang tersohor di lima provinsi utara, selagi sekarang dia hendak rayakan hari ulang tahunnya, kenapa aku tidak mau ikat persahabaran dengannya dia berpikir. Maka ia turut bicara. Ia kata, aku pun telah dengar namanya Beng loyacu, kebetulan sekarang dia hendak rayakan sejidnya yang ke-60, aku ingin pergi memberi selamat padanya. Bagaimana pikiran saudara-saudara mendengar ini, semua orang akur, sampai mereka tepuk-tepuk tangan. Beng Cuniat berikan dia muka terang, pasti dia bakal jadi sangat girang berkata orang banyak itu. Sin Cie lantas pastikan untuk kunjungi Beng Pek Kaui. Sembari bicara, ia menanyakan terlebih jauh tentang jago tua dari utara itu. Ia dapat kenyataan, Kebeng siang itu seorang budiman dan gemar bergaul. Dengan jalan mutar sedikit ke Teoteng, aku anggap kita tidak sampai mensiasiakan banyak tempo untuk sampai di Pak Hia, kata Sin Cie kemudian. Kita cuma akan terlambat beberapa hari saja, banyak hadirin menyatakan, memang mereka tak terlalu mensiasiakan tempo. Karena ini urusan baru, ketika besoknya perjalanan dilanjuti, tujuan diubah ke barat. Kapan mereka telah sampai di KHO Yang, dari mana untuk sampai ke Teoteng tinggal perjalanan satu hari lagi, Seng Cie lantas ambil tempat di Hotel Hoat Lei. Sesudah taruh rapi peti-peti besi dan buntalan mereka, mereka pergi duduk berkumpul di ruang besar, untuk bersantap. Ketika itu di satu meja sebelah timur berduduk satu tau-tau atau imam yang tubuhnya besar dan gemuk, kepalanya, atau rambutnya, dilibat dengan sebuah gelang kepala yang terbuat dari tembaga. Dia beroman keren. Di atas meja di depannya sudah menggeleptak tujuh atau delapan poci arak yang kosong. Ketika satu jongus menambai air kata-kata, ia mencegelupnya dari satu mangkok besar. Dia pun dahar daging dengan mencabak dengan kedua tangannya. Dan dia dahar dengan cepat, hingga piringnya jadi kosong, mangkoknya jadi kering. Tambah lagi arak dan daging. Lekasan demikian ia perdengarkan suaranya yang nyaring, sampai berulang-ulang. Jongo sedang melayani rombongan sinci ye, ia jadi tak sempat. Kurang ajar menjerit tau-tau itu, sambil keperak meja dengan keras, sampai poci arak dan mangkoknya berlompatan. Karena meja bergerak keras, cawan arak dari lain tetamu, yang duduk di ujung dari meja itu, telah terbalik, hingga araknya tumpah dan mengalir di atas meja. Aya berseru si tetamu sambil berjingkrak. Dia ini adalah seorang dengan tubuh kecil dan kurus, kumisnya dua baris, apa yang dinamakan kumis tikus saking jarangnya akan tetapi sepasang matanya bersinar tajam dan berpengaruh. Suhu, katanya, kau ingin minum arak, orang lain juga. Tau-tau itu sedang gusar, teguran itu menambah kegusorannya. Ia gebrak meja. Aku panggil Jongos, apa sangkutannya denganmu? Dia balik menegur. Belum pernah aku menemui orang suci sepasar kau, kata orang kurus itu. Dan hari ini aku bikin kau menemuinya sahut si imam. Ceng-Ceng pun tidak puas. Nanti aku ajar adat padanya, katanya pada Sin Cie. Ah, kau nonton saja, jawab si anak muda. Jangan pandang ringan orang kecil dan Kate itu, dia tak dapat dibuat permainan. Ceng-Ceng dengar kata, tapi keras keinginannya untuk saksikan pertempuran. Tapi si orang kurus seperti juri terhadap si imam. Baik, baik, aku mengaku salah. Tak apa, bukan katanya. Melihat orang aku salah, justru waktu itu Jongos datang dengan arak, si imam tidak menarik panjang, ia minum pula sendirian saja. Si kurus berlalu, tapi tak lama ia sudah kembali. Sin Cie dan kawan-kawannya, yang tidak jadi saksikan keramaian, minum pula sendirinya. Tiba-tiba saja ada angina menyambar, membawa bau keras yang menyampok hidung, hingga Ceng-Ceng lekas miat keluar sapu tangannya, untuk teka di hidungnya. Sin Cie menoleh, atau segera ia tampak di mejanya si imam, di depannya, ada satu pispot, hingga Sin Cie tertawa dengan tak tertahan. Dia menoleh pada Ceng-Ceng, akan bersenyum, lalu melirik ke arah si imam. Ceng-Ceng pun lihat pispot itu, tapi si imam seperti tak melihatnya, maka nona ini tertawa sendirinya. Juga lain-lain tetamu tidak lihat pot tempat kotoran itu. Bau, bau kata beberapa orang kemudian. Wangi, wangi sebaliknya si kurus kering, dengan suaranya yang nyaring. Itu pasti perbuatannya si kurus ini, Ceng-Ceng bilang sambil bersenyum. Dia sungguh sangat sebat. Kenapa aku tak lihat perbuatannya itu, baru sekarang hidung si imam mencium bau busuk, tapi tanpa melihat lagi, ia ulur tangannya, akan jumput poci arak, akan tetapi kapan ia melihatnya, ia terperanjat. Ia bukan angkat poci arak hanya pispot di mana bertumpuk najis. Dengan tiba-tiba saja ia menjadi gusar, tangannya menyempok ke samping. Aduh menjerit si jongus, yang tubuhnya terpelanting rubuh, jauhnya setumbak lebih. Arak yang bagus, arak yang bagus. Wangi, Wangi kembali si kurus perdengarkan suaranya yang nyaring. Sekarang si imam duga siapa yang main gila terhadapnya, dengan satu kali ayun saja, pispot itu menyambar ke arah si kurus. Tapi dia ini agaknya telah siap, dia berkelit dengan lincah, dengan nyelusup ke kolong meja, ketika ia muncul pula, tahu-tahu ia sudah berada di belakang si imam. Pispot mengenai meja dan hancur, kotorannya munkrat berhamburan, baunya berkesur keras keempat penjuru, hingga lain-lainnya tetamu lantas saja lekas-lekas menyingkir.